hai 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 Bunda Nah sekarang Mami Queen mau bikin telur dadar tapi pakai cornea dan sangat enak terus untuk bahan-bahannya di sini aku siapin ada tiga butir telur nanti akan dikocok lepas kemudian ada sisa dari cornet ya aku pakai pronas cornet beef aku tambahkan dengan bawang bombay daun bawang garam kaldu ayam dari Royco dan sedikit lada yuk kita lihat proses pembuatannya Bunda di sini kita sudah siapkan wajan dan kita panaskan sedikit minyaknya sekarang kita mau tumis dulu ya bawang bombay dan daun bawangnya tumis aja sampai wangi ya sampai layu ya wangi kemana-mana kita tumis terus seperti ini nanti baru kita tambahkan cornetnya ya Bunda ini dia ini sudah wangi udah layu kita kita tambahkan cornet ya cornetnya bisa ditekan-tekan aja seperti ini sampai cukup seperti ini ya cornet dia tercampur gini kemudian kalau dia udah seperti tercampur kita bisa tambahkan bumbu tadi ya untuk memberi rasa ada cornetnya tambahkan garam merica bubuk dan kaldu ayam dari Royco nya kita ratakan sampai benar-benar rata ya kalau rasanya udah seperti ini ratain aja di wajannya lalu tinggal kita tuang deh telor yang sudah kita kocok lepas tadi ya siram deh rata ke cornetnya lalu kita tunggu deh matang apinya tidak usah terlalu besar supaya enggak gosong biar dia bisa matang sempurna kita bisa tutup aja ya seperti ini apinya kecil ditutup supaya tidak gosong kita tunggu baru kita balik nah kita mau coba cek dulu ya Bunda tuh ini masih belum ya Nah masih kelihatan goyang-goyang telurnya kalau kita balik seperti ini dia bisa hancur jadi kita masih tutup kita tunggu sebentar lagi ya Bunda nah Bunda ini kalau sudah hampir mau matang seperti ini masih ada basah sedikit di atasnya aku mau tambahkan wrinkle daun basil di atasnya jadi seperti pizza ya ini dia ya aku pakai daun basil ini kemudian tutup lagi nah ini dia kita lihat nah ini sudah jadi Bunda sudah matang deh nggak usah dibalik ya kalau ini bawahnya cornetnya kelihatan kita matikan apinya dan kita sajikan nah ini dia Bunda langsung aja kita tuang seperti ini tinggal kita potong deh telur dadarnya enak banget ya Bunda selamat mencoba abone ol abone ol abone ol abone ol